Bagi para pecinta kucing, kini mungkin tidak terbatas ingin memelihara kucing lokal saja. Namun juga kucing yang sedang populer secara internasional. Salah satu kucing yang cukup banyak terkenal dan tidak berasal dari Indonesia yakni kucing serval. Harga kucing serval yang tidak murah membuatnya tidak semua orang bisa membelinya sembarangan. Kepemilikan kucing serval adalah ilegal di banyak negara dan memerlukan lisensi, izin, dan inspeksi di beberapa negara lain. Sebelum membelinya, pastikan sudah harus memeriksa dengan undang-undang setempat untuk mengetahui mana yang akan berlaku. Kucing serval juga sulit untuk dipulangkan jika sudah tidak bisa lagi merawat kucing tersebut. Berikut selengkapnya tentang harga kucing serval, karakter, beserta cara merawatnya. Karakter kucing serval Sebelum mengetahui harga kucing serval, pahami dulu karakter mereka. Kucing serval berasal dari Afrika di mana rerumputan tinggi dan semak-semak dapat menyamarkan kucing tinggi ini sehingga memungkinkannya menyelinap kemangsanya. Mereka dikenal menyerupai cita tetapi memiliki ekor lebih pendek dari sepupu mereka yang lebih besar. Di alam liar, mereka menyendiri dan mencakup wilayah rumah sekitar 7 mil. Kucing serval Afrika tidak termasuk dalam daftar spesies yang terancam punah. Memiliki kaki terpanjang dari kucing manapun, sebanding dengan tubuhnya, serval adalah pelompat yang gesit dan juga penggali berpengalaman. Mereka dapat menangkap burung lebih dari 5 kaki di udara dan menggali ke dalam tanah untuk menangkap mangsanya. Serval membuat berbagai suara atau vokalisasi, tangisan bernada tinggi untuk memanggil serval lain, geraman, suara meludah, mendengkur, dan banyak lagi. Cara merawat kucing serval di rumah Dalam beberapa tahun terakhir, kucing serval telah menjadi populer sebagai hewan peliharaan di Amerika Utara dan Eropa. Meskipun kucing cantik ini bisa menjadi teman yang baik, ada juga beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum membawanya ke rumah. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum membeli kucing serval. Pertama, pastikan Anda memiliki cukup ruang untuk memenuhi kebutuhan kucing. Kucing serval membutuhkan banyak ruang untuk menjelajah dan bermain, dan rumah atau apartemen kecil tidak akan cocok. Kedua, serval bukanlah hewan peliharaan. Ini berarti mereka tidak dibesarkan dari generasi ke generasi untuk hidup damai dengan manusia. Serval adalah hewan liar, dan naluri mereka adalah berburu dan membunuh. Ini dapat menimbulkan bahaya bagi anak kecil dan hewan peliharaan lainnya di rumah Anda. Bahkan jika seekor serval telah dibesarkan di penangkaran, ia masih merupakan hewan liar dan dapat menjadi agresif jika merasa terancam. Jika serval melarikan diri dari kandangnya, itu akan menimbulkan ancaman serius bagi hewan liar dan domestik seperti hewan peliharaan atau hewan ternak. Kandang luar ruangan yang besar adalah suatu keharusan bagi kucing yang sangat aktif dan penyendiri ini. Kucing ini biasanya pemalu di siang hari dan lebih aktif di malam hari. Meskipun serval dapat dilatih untuk membuang kotoran, ketahuilah bahwa buang air kecil pada objek adalah bagian dari cara alami mereka untuk menandai wilayah mereka. Serval membutuhkan imunisasi tahunan dan obat cacing yang sama seperti kucing domestik. Makanan kucing serval Di alam liar, serval makan apapun yang tersedia, yang membuat sulit untuk meniru pola makan alami ideal mereka. Anda mungkin tidak selalu memiliki akses ke semua yang ditawarkan Afrika pada hewan liar, tetapi hewan pengerat, kelinci, burung, ikan, serangga, reptil, dan katak bisa menjadi menu sumber proteinnya yang bervariasi. Mangsa utuh harus ditawarkan tetapi jangan khawatir jika serval Anda makan begitu cepat sehingga memuntahkan semuanya kembali karena tersumbat tenggorokannya. Mereka mungkin akan mencoba untuk makan kembali makanan yang dimuntahkan jika belum mulai berfermentasi dari asam lambungnya. Kucing serval menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka lebih dari indera penciuman mereka untuk menemukan mangsanya. Mereka sering bermain-main dengan makanan mereka sebelum memakannya. Harga kucing serval Harga kucing serval berbeda-beda bergantung umur dan jenisnya. Namun melansir dari laman harga.web.id Rata-rata harga kucing serval dibanderol senilai 135 juta rupiah. Sedangkan di Indonesia kucing serval bisa mulai dibeli dari 100 juta rupiah. Penting untuk diketahui sebelum membeli. Yaitu pastikan apakah kucing memiliki sertifikat terpercaya dan bukan merupakan kucing ilegal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!